Salam Lalu Lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Lalu Lintas sebagai urat nadi kehidupan, sebagai refleksi budaya bangsa, dan sebagai cermin tingkat modernitas, polisi Lalu Lintas di dalam menangani Lalu Lintas ini berupaya untuk mengimplementasikan amanat undang-undang Lalu Lintas itu sendiri. Yaitu agar terwujudnya Lalu Lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, karena ini merupakan suatu urat nadi kehidupan. Dan juga membangun budaya tertib, karena polisi di dalam menegakkan hukum, yang dikaitkan juga untuk pencegahan, perlindungan, dan upaya membangun budaya tertib. Sejalan dengan hal ini tentu juga akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi atas situasi atau tuntutan atau perubahan dari masyarakat yang begitu cepat. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan modernisasi. Maka di era digital perlu ada pemikiran bagaimana membangun sistem-sistem ini berbasis kepada sistem online atau sistem IT. Sistem atau strategi yang dilakukan polisi Lalu Lintas untuk bidang edukasi, bidang rekayasa Lalu Lintas atau traffic engineering, juga kaitan dengan penegakan hukum, registrasi dan identifikasi untuk pengemudi dan kendaraan bermotor, juga untuk pengendalian sistem operasional, kaitan dengan analisa dampak Lalu Lintas, kemitraan dengan para pemangku kepentingan, dan juga kaitan dengan koordinasi atau koordinator penyidik bagai negeri sipil atau korwas PPNS. Maka manajemen kebutuhan, manajemen kapasitas, manajemen prioritas, manajemen kecepatan dan manajemen emergensi semua dilakukan. Nah tentu kaitan dengan hal ini, polisi Lalu Lintas melakukan suatu strategi-strategi. Yang pertama, strategi akademis. Artinya, kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian yang berbasis penelitian, ini dikembangkan oleh polisi Lalu Lintas melalui pengembangan road safety research and development. Juga untuk meneliti masalah-masalah lalu lintas yang berkaitan dengan kecelakaan atau traffic accident research center. Kemudian juga berupaya mengembangkan laboratorium road safety, serta adanya suatu jurnal, ada focus group discussion, seminar, dan juga untuk loka karya. Nah, kaitan dengan hal ini tentu start-up akademik, ini kaitan dengan bagaimana mengembangkan dan mengimplementasikan tugas-tugas kepolisian bidang Lalu Lintas juga berbasis pada sistem manajemen Lalu Lintas tadi. Selanjutnya adalah juga melakukan suatu kajian atau strategi secara yuridis. Secara yuridis tentu memikirkan bagaimana payung hukum untuk dapat menjabarkan atau mengimplementasikan amanat undang-undang pada tingkatan manajerial maupun operasional dan juga cara-cara pragmatis. Nah, disinilah tentu kaitan secara yuridis, aturan dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai peraturan kepolisian dan peraturan untuk kakor lantas, ini ada jabaran pada standar operasional prosedur atau panduan-panduan dan peduan untuk implementasinya. Kemudian kaitannya dengan strategi untuk operasional. Pengoperasional ini tentu akan berkaitan dengan konteks mulai dari tingkat manajerial maupun operasional dilakukan pada ranah birokrasi yang dikelola oleh perencanaan atau administrasi kaitannya dengan green strategy, juga penyiapan sumber daya manusia, dan untuk kegiatan penjabaran atas kemampuan atau kompetensi polisi lalu lintas di bidang fungsional atau sesuai dengan fungsi-fungsi kepolisian lalu lintas tadi. Kaitan dengan sistem operasional ini juga akan berkaitan dengan bagaimana mengimplementasikan yang rutin. Karena setiap hari pada kegiatan masyarakat, kegiatan rutin ini akan mengacu kepada intel dasar, kaitan dengan kalender kamtimas dan perkiraan intelijen. Nah, disinilah intelijen road safety ini juga dikembangkan. Ini juga akan dijabarkan melalui media. Karena era digital tentu intelijen media juga menjadi sangat penting. Sistem-sistem operasional tadi yang rutin juga akan didukung pada operation room atau pusat K3I, pusat komunikasi, koordinasi, komandu pengendalian dan informasi yang dikembang oleh TMC atau Traffic Management Center. Dan di sisi lain kita juga membangun ada suatu sistem ERSMS, Integrated Road Safety Management System. Jadi sistem-sistem ini nantinya akan dikaitkan dengan bagaimana operasional ini didukung pada Safety and Security Center untuk mendukung safer route atau jalan yang berselamatan. kemudian ERI atau Electronic Registration and Identification atau registrasi identifikasi secara elektronik untuk mendukung safer vehicle atau kendaraan yang berselamatan. Dan kaitannya dengan Safety and Driving Center untuk mendukung safer people atau safer users atau pengguna jalan yang berselamatan. Ini berkaitan dengan sekolah mengemudi, sistem uji SIM, dan sistem penerbitan SIM. Kontek yang berkaitan dengan Intelligent Traffic Analysis ini akan mendukung atau program-program yang dikaitkan dengan upaya membantu atau mendukung post crash care atau perangan pasca terjadinya kecelakaan atau juga untuk sistem-sistem pelayanan yang dijabarkan pada TMC tadi untuk memberikan pelayanan yang terima kepada publik. kemudian berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya operasional secara khusus. Secara khusus ini tentu akan berkaitan dengan misalnya pada operasi kepolisian. Kalau bidang lalu lintas ada operasi patuh, operasi simpatik, operasi zebra, dan operasi ketupat, ataupun operasi lilin. Sejalan dengan hal ini, tentu sistem operasi yang khusus ini juga akan berkaitan dengan model kalau ada kegiatan politik misalnya, atau kegiatan protokoler, kenegaraan, atau kegiatan kemasyarakatan. Jadi ini banyak hal yang bisa dikembangkan di sini, misalnya kalau ada kegiatan olahraga, atau ada upacara-upacara kenegaraan, dan lain sebagainya. Kemudian secara kontijensi, operasional ini juga siap untuk mengimplementasikan emergency policing atau kontijensi policing kaitan dengan kalau terjadi sesuatu hal kegawa darurat. Entah itu berupa gangguan, ataupun bencana. Nah ini bisa karena faktor manusia, faktor alam, ataupun juga karena kerusakan infrastruktur. Strategi-strategi operasional ini tentu akan juga menjadi bagian yang dibukin model atau suatu sistem yang merupakan penjabaran, bagaimana tetap terpeliharanya suatu sistem-sistem yang ada. Yang berkaitan ini tentu akan dikembangkan dan dikaitkan dengan smart city. Atau kita melihat pada pendekatan yang dikembangkan pada sistem operasional, maka dikaitkan dengan road safety policing atau pemulisian pada bidang lalu lintas. Kontek pada smart city ini secara operasional juga dikaitkan pada hal-hal yang ada smart living dan smart mobility. Nah sistem-sistem ini nantinya juga akan dikaitkan bagaimana mengimplementasikan secara komprehensif atau secara holistik. Strategi selanjutnya adalah membangun strategi kemitraan atau strategi untuk adanya soft power dan smart power. Di sinilah tentu dukungan soft power dan smart power ini. kepolisian lalu lintas kalau fungsinya tadi berkaitan dengan traffic board, maka akan membangun kemitraan dan sistem-sistem dukungan atau sistem pelayanan terpadu yang terintegrasi antara pemangku kepentingan. Di sinilah tentu kaitan dengan kebijakan, kesiapan sumber daya manusia, dan program-program yang ada pada sistem infrastruktur atau sistem teknologi ini saling terkait. Maka sistem inputting data, sistem analisa data, sistem big data dan tentu akan dikembangkan pada kontek one gate service system. Kemudian yang selanjutnya adalah kaitan dengan strategi-strategi untuk pelayanan kepada publik. Pelayanan kepada publik ini bisa dijambarkan tadi kontek dengan strategi operasional maupun pelayanan kepada publik. Ini saling terkait, karena konteknya bisa melihat berbasis wilayah, berbasis fungsi, dan juga berbasis kepada dampak masalah. Nah, strategi ini tentu kaitannya kalau tadi sampaikan bahwa perlu ada kaitan bagaimana jangka pendek, jangka sedang maupun jangka panjang. Dan ini juga akan melihat skala prioritas dan membuat suatu sistem-sistem ini akan diimplementasikan pada kontek perkotaan atau pilot project atau yang menjadi fokus, yang bisa menjadi representasi. walaupun nantinya tentu akan ada suatu backup system yang dilakukan tim transformasi agar apa yang dilakukan ini ada standarisasinya. Ada standardization of work input, standardization of work process, dan standardization of work output. Nah, strategi-strategi road safety policing ini tentu akan dikaitkan dengan bagaimana green strategy yang dijabarkan pada kontek program-program yang akan dijalankan. Tentu dukungan yang tadi dikatakan bahwa ada perlu literasi road safety, ada road safety research and development, ada track accident research center, dan juga kaitan dengan algoritma. Jadi semua ini ada algoritma yang berupa info grafis, info statistik, info virtual sebagai prediksi antisipasi dan solusi yang juga nantinya akan dikembangkan pada indeks road safety. Maka kita juga perlu menyampaikan bahwa analisa kekuatan dan kelemahan setelah internal maupun eksternal, peluang dan juga jejaring ini akan dibangun. Maka strategi-strategi inilah yang tentu akan terus dikembangkan, tentu kaitan dengan sistem yang modern, maka IT for road safety ini akan menjadi pilar atau bagian dari mendukung implementasi road safety policy. Oleh sebab itu, lalu lintas memang dituntut untuk aman, selamat, tertib, dan lancar. Karena keselamatan ini yang pertama dan utama. Upaya-upaya yang dilakukan adalah bagaimana untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran atau penyimpangan atau potensi-potensi yang kontraproduktif entah berdampak kemacetan atau berdampak kecelakaan ataupun juga kaitan dengan hal-hal yang sebuahnya administratif. Karena disinilah suatu sistem-sistem yang terkait ini akan bisa meminimalisir atau setidaknya bisa mengatasi atau mengontrol, mengawasi, dan juga meminta pertanggung jawaban. Maka sistem yang dikembangkan oleh polisi lontas ini sangat bisa mendukung program pemerintah untuk membangun elektronik road pricing untuk kaitan dengan elektronik toll collecting, e-parking, e-banking, e-samsat, bahkan juga elektronik traffic law enforcement. Maka kita semua semangat menggelurakan bahwa pelanggaran, setelah kecelakaan, dan keselamatan itu untuk kemanusiaan. Karena sumber daya manusia adalah aset utama bangsa. Sehingga apa yang dilakukan dapat diukur, dapat dilihat bagaimana tingkat kualitas keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancarannya. Dan disini juga dilihat bagaimana kualitas peningkatan untuk kualitas keselamatan dan penurunan tingkat fatalis korban ketelakaan, pelayanan yang prima, dan juga kaitan dengan budaya tertib. Semua ini sangat terpadu dan perlu ada suatu grand strategy, aturan-aturan sebagai panggung hukum dan panduan-panduannya sehingga profesional, cerdas, bermoral, dan modern, maka perlu SDM untuk mengalami. Kembali, kegiatan road safety policing dengan segala strategi dan sistemnya untuk selalu berjuang bagi manusia dan kemanusiaan. Karena keselamatan utama dan pertama dan sumber daya manusia adalah aset utama bangsa. Semua ini untuk mendukung produktivitas. Karena suatu masyarakat bisa bertahan hidup dan berkembang kalau ada produktivitas. Nah, disinilah produktivitas dihasilkan dari aktivitas, aktivitas yang dilakukan melalui lalu lintas. Sistem manajerial, strategi-strategi yang tadi saya katakan adalah suatu kekuatan dan pilar untuk dapat terimplementasinya amanat undang-undang lalu lintas anggota jalan.